Intro Hai semua Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya di channel youtube Yanti Syaoci Apa kabar semuanya Sehat selalu ya Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dimudahkan segala urusannya Dan tetap semangat Seperti biasa Kita hari ini tetap jualan ya teman-teman Dan diselah-selah gak ada pembeli Ibu mertua saya menjahit Ngerjain orderan pelanggan Alhamdulillah setiap hari selalu ada Yang ngejahitin baju Doakan ya teman-teman Semoga ibu mertua saya Selalu diberi kesehatan Amin amin ya robbal alamin Ini ibu mertua saya Mau ngelayani pembeli Mau beli sayur mayur Gitu ya teman-teman Jadi pelanggan kita itu Ada yang Makan di tempat Dan ada yang dibungkus Di bawah pulang Jadi kita itu gak hanya nyediain Nasi pecel Nasi campur Sama nasi kuning aja Jadi juga ada sayur mayur Karena Tetangga sini Atau orang-orang yang Kalau males masak Kayak gitu Biasanya kesini Buat beli sayurnya aja Sayur sama loknya aja Jadi nasinya masak sendiri Gitu ya teman-teman Ibu ini adalah penjual sayur keliling Yang setiap hari lewat depan rumah kami Ya teman-teman Dan setiap hari juga Makan disini Kadang nasi pecel Kadang nasi kuning Dan kita juga sering belanja ke beliau Untuk jualan kita hari ini Menunya ada yang masih Ada juga yang udah habis Doakan ya teman-teman Semoga berkah Dan langgeng jualan kami Next Saya lanjut nyuapin pisang si kecil Karena ini udah jamnya ngemil-ngemil ya teman-teman Sebenernya dia lagi ngantuk Jadi kelihatan kurang bersemangat gitu Karena kami hanya berdua Saatnya saya dan ibu mertua Gantian momong si kecil Dan saya harus segera menyelesaikan Pekerjaan rumah yang belum beres ya teman-teman Ini bajunya tadi udah saya cuci Dan udah dikeringin ya teman-teman Ini saatnya mau dijemur Cuaca hari ini sebenernya lagi mendung ya teman-teman Tapi tetep aja saya jemur Biar kena angin Ke angin-angin gitu Kalau nggak gitu nanti nggak cepat-cepat kering Padahal tiap hari saya nyuci loh Tapi nggak tahu kenapa ada aja cucian kotor ya teman-teman Jemur-menjemurnya udah selesai Saya mau lanjut ke dapur Mau bikin sambal ikan asin peda plus jengkol ya teman-teman Ini bumbu-bumbu dan bahan-bahannya udah saya siapin semua ya teman-teman Dan ikan asin pedanya udah saya ilangin duri-durinya Sekarang saya tinggal goreng Digoreng sampai mateng Sambil nunggu ikan asin pedanya mateng Saya ngiris-ngiris bumbunya yang udah saya siapin tadi ya teman-teman Ikan asin pedanya udah mateng Saya angkat Kemudian saya lanjut iris-iris bumbu yang udah saya siapin tadi Untuk bumbunya apa aja Disini ada bawang merah, bawang putih, cabai, tomat Udah itu aja Ditambah garam, gula, penyedap Oh iya gulanya pake gula merah sama gula putih Ya teman-teman sesuai selera Semua bumbu sudah saya iris-iris Selanjutnya mau saya tumis Ini saya pake minyak goreng bekas ikan pedanya tadi Untuk menumis ya teman-teman Sekarang tumis bumbu, bawang merah, bawang putih, sama cabainya Tumis bumbu sampai bener-bener mateng ya Ini bumbunya udah mateng Dan minyaknya tadi saya kurangi sedikit ya Lalu masukkan tomat Tumis sampai bener-bener mateng Ini tomatnya udah mateng Masukkan ikan asin pedai yang udah digoreng tadi Kemudian campur merata Next, masukkan jengkol Ini udah direbus sampai mateng ya teman-teman sebelumnya Aduk-aduk hingga tercampur rata Dan agar bumbunya meresap Jangan lupa tambahkan garam, kaldu bubuk, gula merah, dan gula putih secukupnya Jangan lupa juga untuk dicicip Hmm, ini udah mantul Ini saya biarin ditaruh wajan aja Biar gampang manasinnya ya Next, saya mau makan dulu teman-teman Sebelum meresin jualannya Ini saya makan sama sayur bening semanggi Tinggal sisa sedikit Saya habisin aja Sama sambal ikan asin pedai Dan dadar jagung Plus kerupuk Masya Allah Seger banget teman-teman Siang-siang pakai sayur bening semanggi Dan sambal ikan asin pedai Jengkol mantap Next, makan siangnya udah selesai Saya dan ibu mertua saya Beresin warung jualan kami ya Teman-teman Untuk teman-teman yang udah nonton Saya ucapkan banyak terima kasih Jangan lupa like, komen, subscribe Dan klik tombol loncengnya Agar gak ketinggalan video terbaru dari saya Semoga video dari saya dapat menghibur Dan bisa menginspirasi Serta penyemangat teman-teman semuanya Oke, sekian dulu video dari saya Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr. Wb